Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jadilah kehadapku Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupakan Jangan lupa like, share Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you Oh my, my, every day goes by, I wanna be more like you I wanna be more like you I was made to give you praise, made me more like you I was made to give you praise, made me more like you In all I do Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you Oh my, my, every day goes by, I wanna be more like you Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you Oh my, my, every day goes by, I wanna be more like you I wanna be more like you I wanna be more like you Oke, gimana nih? Sudah mulai keringetan? Udah mulai ngos-ngosan? Ya, tadi kita udah memuji Tuhan, melompat, menari bersama-sama Nah, Tuhan senang, ya, kalau anak-anak memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh Oke, nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan Ya, kita duduk tenang Supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa memberkati kita Bisa memberikan kekuatan dalam hidup kita Bahkan bisa menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan dan doa-doa kita Ya, yuk kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tolong berkati kami, memberikan kepada kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan Dan ketenangan supaya setiap firman-Mu bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan untuk hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tolong berkati kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amen Nah, anak-anak siapa yang masih ingat firman Tuhan dua minggu yang lalu Ya, itu dibawakan oleh Miss Iska Tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Benar, tentang Ayub Nah, gimana sih ceritanya anak-anak? Oke, Ayub itu orang dari Us Oke, benar tinggalnya di Us Kemudian Ayub itu Apa? Iya, kaya, kaya, benar Terus apa lagi? Oke, saleh, benar sekali Terus apa lagi? Oke, punya anak, berapa anaknya? Oke, good Good, sepuluh ya Tiga perempuan dan tujuh laki-laki Wow, pintar semua ya Mari kita anak-anak bisa mendengarkan dengan baik Good Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi Tentang kisah seorang Bapak Ayub Nah, bagaimana sih kehidupannya Bapak Ayub ini? Nah, mari kita belajar sama-sama Nah, jadi hari ini kita mau melihat Ayub yang saleh Nah, tapi kesalahannya Ayub itu akan diuji Siapa yang menguji? Nah, mari kita lihat bersama-sama Suatu ketika Tuhan dan Iblis Ya, Tuhan dan Iblis Lagi berbincang-bincang nih Tuhan tanya sama Iblis Iblis, Iblis Kamu tahu enggak Ayub ini kemana? Terus Iblis bilang begini Eh, tak tahu Tuhan Terus Tuhan bilang lagi gini Loh, kok kamu nih? Sudah tahu padahal Si Ayub itu orang yang saleh Orang yang taat sama aku Dia selalu memberi kepada aku Persembahan yang bagus Begitu kan Kalau misalnya anak-anaknya melakukan dosa Dia selalu minta ampun sama aku Kamu enggak tahu Ayub di mana? Terus jawab Iblis begini Tuhan, Tuhan Kau ya Kau itu memberkati Ayub Makanya kau bilang Si Ayub itu Orang yang saleh kan sama engkau Orang yang taat kan sama engkau Coba Tuhan Kalau semua harta yang Ayub punya Coba kalau engkau enggak kasih Atau engkau hilangkan Kira-kira apakah Ayub masih saleh Dan masih taat kepada engkau Terus Tuhan bilang begini Hei Iblis Yaudah Lakukan saja Apa yang engkau inginkan Kepada si Ayub Tapi Jangan sampai engkau ambil nyawanya Karena dia adalah Anak yang aku kasihi Akhirnya Akhirnya Iblis Mulailah bereaksi Nah Kita lihat kehidupannya Ayub Suatu ketika Suatu hari Anak-anak Ayub ini sedang makan Di rumah saudaranya yang paling suluh Tiba-tiba Pegawai Ayub datang kepada Ayub Tengk-tengk-tengk-tengk-tengk Tuhan-tuhan Terus Ayub bingung Kenapa-kenapa Ada apa Jawab pegawainya begini Sapi dan keledaimu Dirampas oleh orang sieba Dan pegawai-pegawai yang disitu Mati semua Dibunuh Hanya aku yang selamat Makanya Aku bisa memberitakan Kepada Tuhan Ayub bingung Loh kok bisa begini Belum Ayub ketahui Gimana ceritanya Eh Tiba-tiba datang lagi Pegawai yang satunya Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk Tuhan-tuhan Nah Terus Ayub bingung Kenapa lagi Kenapa lagi Ini Kambing domba Disambar sama api Jadi semuanya mati Nah Terus Ayub bingung Kok bisa sih Nah Dan semua pegawai-pegawai disitu Juga mati Belum selesai Ayub Memikirkannya lagi Nah Datang lagi Pegawainya yang satu lagi Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk Tuhan-tuhan Semua untang Yang kau punya Diserbu sama orang kasdim Nah Gak ada lagi untang kami Tuhan Orang-orang yang juga dibunuh Hanya aku yang selamat Makanya aku bisa memberitakan Kepada Tuhan Ayub udah mulai Pusing Ada tiga pegawai-ketuk Semuanya melaporkan Ada apa ini sebenarnya Nah Belum selesai sampai disitu Anak-anak Datang lagi pegawai yang satunya Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk Tuhan-tuhan Tuhan Tuhan Ayub semakin bingung Ada apa lagi nih Ada apa lagi nih Pak Anak-anakmu semuanya mati Karena ada angin ribut Angin ributnya besar sekali Sehingga orang-orang disitu Di daerah Tempat anak-anakmu Tadi makan dan minum Habis Hancur Hanya aku yang selamat Anak-anakmu mati semua Tuhan Coba anak-anak pikirkan Semuanya Hancur Semuanya Hilang Mati Hewan-hewan peliharaannya Bapak Ayub mati Anak-anaknya juga mati Pegawai-pegawainya juga mati Sebagian hewan juga dirampas Sama orang siapa Sama orang kasdib Itu semua harta kekayaannya Ayub Coba anak-anak bayangkan Kira-kira Bapak Ayub ini Stres gak? Syuk gak? Ya benar Dia syuk Kemudian Tidak sampai disitu Saja anak-anak Ya Bapak Ayub Juga Semuanya Kenapa sama Tuhan Oke Nah Nah Dari cerita Tentang Penderitaan yang dialami Ayub ini Kira-kira gimana ya Responnya Ayub Apakah dia Marah sama Tuhan Ataukah dia Mengutuki Tuhan Membenci Tuhan Atau bagaimana? Yuk mari kita lihat Yang pertama Respon Ayub Ayub sujud dan menyembah Tuhan Nah mari kita buka Di dalam Ayub pasal 1 Ayat yang ke 20 Sampai 21 Ya ibu ruta akan bacakan Maka berdirilah Ayub Lalu mengoyak jubahnya Dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia menyembah Katanya Dengan telanjang Aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Nah Berarti Ayub sujud dan menyembah Tuhan Nah Itu respon Yang pertama Respon yang kedua Ayub tidak menyalahkan Tuhan Luar biasa ya anak-anak Ayub tidak menyalahkan Tuhan Yuk kita baca Di dalam Ayub pasal 2 Jadi ibu ruta akan membacakannya Maka berkatalah istrinya kepadanya Masih bertekunkah engkau Dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah Tetapi jawab Ayub kepadanya Engkau bicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa lagi Dengan bibirnya Nah Jadi Ayub tidak menyalahkan Tuhan Ya anak-anak Justru Ayub Tadi Sujud menyembah Nah Kemudian Respon yang ketiga Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Tuhan Nah Nanti anak-anak bisa baca ya Di Ayub pasal 9 ayat 1 sampai 35 Nah Jadi Ayub tahu nih Kalau Tuhan Adalah Tuhan yang berkuasa Makanya tadi Ayub bilang Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Tuhan Ayub bisa bilang seperti itu tuh kenapa ya Berarti karena Ayub tahu bahwa Ini semua adalah haknya Tuhan Ya Dia tidak menyalahkan Tuhan Bahkan dia Masih sujud menyembah Kepada Tuhan Luar biasa sekali ya Ayub ini ya Kesalahannya Benar-benar Dasyat Kira-kira Kok bisa ya Ayub seperti itu Kenapa ya Nah Kep Jadi Ayub Sangat mengenal Dan dekat dengan Tuhan Sehingga Ayub mengerti Bahwa rancangan Tuhan adalah Yang terbaik Bagi dirinya Jadi Ayub bisa Berespon seperti itu Karena Ayub tahu Bahwa Rancangan Tuhan adalah Rancangan yang terbaik Untuk dirinya Nah Anak-anak Jadi Hal yang perlu kita pelajari Dari kisah Ayub ini Setiap respon kita Itu tergantung Dari Pengenalan kita Akan Tuhan Tuhan kita Nah Kalau Kita kurang mengenali Tuhan Kita kurang percaya Sama Tuhan Nah Mungkin Respon kita Juga kurang bagus Nah Coba Misalnya Ayub tidak terlalu Kenal sama Tuhan Tidak mempunyai iman yang bagus Sama Tuhan Bisa jadi enggak Ayub itu Marah sama Tuhan Bisa jadi Karena semua Hartanya habis Dia menderita Dia sakit Borok-borok semua Istrinya juga udah Marah sama si Ayub Bisa jadi enggak Ayub Marah sama Tuhan juga Tuhan kenapa sih Kok harus ada Penderitaan seperti ini Aku enggak suka sama Tuhan Aku marah sama Tuhan Nah Bisa jadi kan Tapi Ayub tidak seperti itu Karena Ayub tahu Allah Ayub Allahnya Ayub Itu adalah Allah yang Berkuasa Allah yang merancangkan Hal yang baik Nah Begitu juga Dengan Diri kita Ya anak-anak Nah Di tengah pandemik seperti ini Di seluruh dunia merasakannya ya Bagaimana kah respon kita Apakah kita marah-marah Dan menguluh sama Tuhan Tuhan Kenapa sih harus ada pandemik seperti ini Nggak bisa sekolah kan Nggak bisa ketemu sama teman-teman Nggak bisa ketemu sama bapak ibu guru Sekolah jadi sulit Nah Begitu kan Jadi Kita Kali ini Ya Mau belajar sama-sama Supaya kita bisa memiliki respon yang benar Ya Sama seperti Ayub Nah Ketika ada suatu kondisi seperti ini Ya mari kita belajar Untuk berespon dengan baik Ibu Ruth ingatkan ya Rancangan Tuhan itu Adalah rancangan yang terbaik Untuk diri kita Ya meskipun kita Banyak sekali nih Planning-planning Banyak sekali pemikiran Bagusnya kan gini Tuhan Bagusnya kan begitu Tuhan Nah tapi ingat Tapi ingat Rancangan Tuhan Dan waktu Tuhan itu Adalah yang terbaik Untuk diri kita Ya Jadi Kita sama-sama mau belajar Supaya kita semakin mengenal Tuhan Ya semakin percaya sama Tuhan Dan kita bisa berespon dengan yang Dengan benar Begitu ya Nah sampai disini firman Tuhan Akhirnya firman Tuhan ini bisa menguatkan hati kita Meneguhkan iman kita Dan kita semakin belajar untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita Mari kita berdoa Tuhan kami sangat mengucap syukur untuk firmanmu Yang sudah meneguhkan kami Yang sudah mengajari kami Untuk kami bisa mengenal lebih kepada engkau Sehingga kami bisa berespon terhadap setiap keadaan Dengan benar Seperti ayub Tuhan Kami tidak menyalahkan keadaan Kami tidak menyalahkan Tuhan Tetapi kami memiliki suatu pemahaman Bahwa engkau sudah merancangkan yang terbaik Di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Sebentar lagi kami juga akan Memulai pembelajaran Engkau tolong berkati kami Beri kami hikmatmu Beri kami kepintaran Dan fokus Supaya kami bisa mengikuti pembelajaran dengan tekut Terima kasih Tuhan Kami sudah berdoa Dan sudah mengakhiri Cepel kami pada pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Akhirnya Cepel kita selesai Kita akan mengelanjutkan pembelajaran kita Anak-anak tetap semangat Tetap bersuka cita Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya